1294, Umi Mojok Aik, mulai diseributi kabut hitam yang bergumpal-gumpal di langit. Merotakan demi memperotakan terjadi di mana-mana. Merotakan yang paling besar adalah dilakukan oleh Umi pada tahun 1318 dan Umi 1391. Merotakan kelas, Mojok Aik, kali ini diseributi oleh penderung yang tebal. Kedidakkuasan terhadap pemerintahun jaya negara terjadi di mana-mana. Saat itulah Mojok Aik, mulai terjadi pergolakan dan kehancuran. Keberangan terjadi di mana-mana. Darah, darah merah. Percederan di bumi bersebaik dengan Tia Asia. Inilah akibat dari sebuah pengkhiamatan yang harus dibahayar. Pada suatu hari, jaya negara yang mempunyai nama asli kala gemet putra dari Raden Widjaya dengan dalam petak putih dan awang saat itu oleh Sumatera, jaya negara tidak mampu bangun dari peraduannya. Akibat penyakit wisul yang ganas, akhirnya dimanfaatkan oleh Raden Widjaya yang mempunyai keinginan untuk balas jendam atas kematian saudara-saudaranya. Kedulang Raden Widjaya diutus untuk menyembuhkan penyakit jaya negara. Karena Raden Widjaya adalah seorang tabib. Maka pada saat itu, Raden Widjaya dalam sejarah membunuh daya negara. Kedulang Raden Widjaya diutus untuk menyembuhkan penyakit jendam atas Raden Widjaya diutus untuk menyembuhkan penyakit jendam. Mada mengetahui hal itu langsung membunuh Raden Widjaya diutus untuk menyembuhkan penyakit jendam. Dari Raden Widjaya diutus untuk menyembuhkan penyakit jendam. Mada pada tahun 13-12-18. Pada saat itulah terjadi kekosongan pemerintahan. Dan Mabrik Arya Tadak mengangkat teribuana Tugadewi sebagai pengganti jendam. Dari Raden Widjaya diutus untuk menyembuhkan penyakit jendam. Dan Mata di な请 Jendiricaya diutus untuk menyembuhkan penyakit jendam. Tidak mencikip никто tidaklong, orang-orang di utkara buradan yang lain. Pernah pada saat ini, Set pi Gonzaga untuk Mansi' di setia lawan dan kekosongan tanpa katanya. Bes haya pedagangan itu yang penyakit jendam. Set pi Has owning penyakit jendam,62 tolong man diretus-kabibel Jendam, Belum jendam ! Rambuan pembunuhan jaya negara di Rangkwadrat Anca Sejak itulah menjadi sejarah yang sangat kuat Yang berada di kerajaan Mojopahit Sejak itulah Mojopahit mulai belajar dengan pemerintahnya Mulai belajar dengan pemberontakan-pemberontakan Dan Mojopahit mengalami kejayaan di manca negara